Ya, menurut Anda kira-kira kenapa kok? Ada orang taruh, tapi kok kenapa? Patah hati, gitu ya. Boleh ya, jawab di kolom chat, ya. Ayo ramaikan, ini 167 orang, ayo Anda ramaikan, ya. Kira-kira kenapa ada, atau mungkin ada yang pernah ngalamin, ya. Anda taruh, lalu Anda patah hati, Anda kesal, Anda kecewa, Anda sakit hati. Nah, kira-kira kenapa kok hal itu bisa terjadi, ya. Kan biasanya kan itu terjadinya di pacaran, ya. Kalau orang pacaran, wajar, ya, demikian. Nah, ini kok taruh, kok bisa, gitu ya. Silahkan. Ini belum ada yang jawab, nih, dari 160 orang, ya. Silahkan, ayo, ya. Oke, nah, ini udah saya buka chatnya, ya. Tadi kekunci chatnya, ya, maaf, ya. Karena tak sesuai ekspetasi, apa aja penyebab sulit menikah? Nah, ini pertanyaan nanti, ya. Karena tidak sesuai syariat, karena terlalu berharap, gitu, ya. Apalagi, ayo. Silahkan Anda tambahkan yang banyak, ya. Karena apa, ayo, ya. Wah, udah panjang, ya. Karena Allah nggak meridohi. Siap, siap, ya. Apalagi, ayo. Karena maksiat, Masya Allah. Ekspetasi berlebihan, karena menggantungkan sesuatu, bukan kepada Allah. Ayo, kenapa lagi, ya. Terlalu berharap kemandaan manusia, karena kurang selektif, dan kurang detail saat proses. Sudah terlalu yakin akan jadi, karena cara taruhnya salah, ya. Karena belum ikut belajar taruh, gitu, ya. Terlalu berharap, karena terlalu berharap lebih, karena belum jodoh, karena kebanyakan pusreng. Wow, keren, ya. Karena belum gabung belajar taruh, siap, ya. Jadi nggak paham, ya, cara taruh yang betulnya, kayak gimana, gitu, ya. Kenapa kok ada orang yang patah hati dalam perjalanan taruh, ya. Salah satu penyebabnya adalah betul yang teman-teman sampaikan. Karena dia taruh, tapi taruhnya rasa pacaran, ya. Mereka taruh, tapi taruhnya rasa pacaran. Dan sehingga, ya, proses yang dijalani pun seperti orang pacaran. Nah, rasa yang muncul pun, ya, seperti rasa yang dirasakan orang pacaran. Rasa cintanya udah tumbuh, udah menggebu-gebu, ya. Udah merasa memiliki, ya. Udah merasa dia udah pasti jadi pasangan hidup, gitu, ya. Udah berekspitasi lebih, ya. Tadi ada yang bilang begitu juga. Ya, sudah sangat-sangat berharap kalau dia adalah jodohnya, gitu, ya. Jadi, sederhana sebenarnya. Karena ta'arufnya rasa pacaran. Dan ini banyak gini sekarang, ya. Jadi, aktivitasnya pacaran, tapi istilahnya dia beri dengan nama ta'aruf. Maka di sini kita perlu, teman-teman, ya, mengenali fase perjalanan cinta melalui pacaran. Nah, ini kita perlu paham bedanya orang pacaran dengan ta'aruf. Nah, kita lihat dulu yang pacaran, ya. Orang yang pacaran itu dimulai dari rasa tertarik, ya. Lalu naksir, ya, atau jatuh cinta. Ketika dia tertarik biasanya, ya, fasilnya jadi gebetan dulu, ya. Ini bukan buat ngajarin Anda pacaran, ya. Tapi ini buat pembelajaran kita. Dan saya yakin Anda udah tahu, lah, ya. Jadi gebetan. Ya, nah, yang jadi gebetan ini, ini target orang yang buat di PDKT. Jadi, udah ada kedekatan, lah, ya. Nah, baru akhirnya PDKT hubungannya lebih dekat. Lebih serius lagi. Nah, ketika PDKT, PDKT berapa lama biasanya? Ya, ayo, yang tahu, ya, yang pernah pacaran mungkin, ya. Atau yang punya teman pacaran, PDKT berapa lama? Mungkin ada yang mau ngasih tahu saya, ya. Setahun, kan? Ada yang PDKT setahun, ya. Rata-rata berapa lama orang PDKT? Ini pertanyaannya langsung banyak, ya. Kita sebentar aja, dikit aja, kok. PDKT tiga bulan, oke. Satu minggu, siap. Satu jam. Nggak tahu saya anak bawang, siap. Tidak tentu, ya. Jadi, rata-rata satu sampai tiga bulan, lah. Ya, anggap tiga bulan. Ini baru PDKT doang, teman-teman. Ya, nah, dari PDKT, ada namanya di sini, itu adalah nembak. Ngajak, ya. Atau katakan cinta. Ada yang ngasih coklat, gitu, ya. Saya dulu punya teman, ya. Jadi, dia nembak cewek itu pakai coklat, ya. Saya lupa coklat, cox apa-apa gitu, mereknya, ya. Zaman dulu, ya, coklat jadul, gitu. Dan dia bilang pakai ceweknya, ya. Kalau kamu mau sama saya, terima coklatnya. Tapi kalau kamu nggak mau sama saya, ambil coklatnya dan buang, nih. Ya. Jadi, dia ngasih pilihan kayak gitu. Nah, mungkin ceweknya jadi bingung juga, ya. Ini kalau membuang makanan dosa, gitu, kan. Akhirnya diterima, lah, ya. Nah, ketika udah diterima, maka terjadilah yang namanya pacaran. Nah, berapa lama waktunya, nggak jelas. Ada orang yang pacaran sehari. Ada orang yang pacaran dua hari, gitu, ya. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, setahun. 15 tahun ada, ya. Nah, itu pacaran, dong, ngapain, tuh, ya, sampai 15 tahun, ya. Kayak kredit rumah, gitu. Nah, ujungnya di mana? Ujungnya putus atau menikah. Nah, pacaran ini, teman-teman, ya, memang, ya, potensi patah hatinya besar. Kenapa? Karena di proses pacaran, yang bermain di sini dominannya hati, perasaan, ya. Mereka di sini membangun cinta, ya. Ngasih perhatian, gitu, ya. Pokoknya kalau yang kurang-kurang kadang banyak dimaklumi, ya. Dengan dalih bahwa cinta itu menerima apa adanya. Dengan alasan bahwa cinta itu mesti berkorban, gitu, ya. Meskipun dia disakiti, ya, dia tetap aja bertahan, ya. Dalam hubungan yang buruk. Kenapa? Karena berkeyakinan bahwa cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah perjuangan, gitu, ya. Masya Allah, ya. Nah, ini orang yang pacaran. Nah, pacaran itu dominannya, dominan hati, dominan perasaan. Sehingga belum apa-apa. Di sini sudah ada ekspetasi untuk selalu hidup bersama. Ya, ekspetasi untuk menikah. Karena di dalam orang pacaran, aktivitasnya ada obsesi. Merasa memiliki, ya. Sehingga orang yang merasa memilikinya berlebihan, jadinya posesif, gitu, kan. Mungkin Anda tahu, ya, orang kalau pacaran itu sampai, apa, sampai memberikan segalanya, ya, kepada pacarnya. Orang kalau yang pacaran itu sampai ngatur-ngatur, itu pacarnya. Udah lebih dari suami istri, ya. Jadi itu si wanita kemana-mana harus izin dulu. Wah, jadi kalau dia nggak izin, ya, sama pacarnya itu pacarnya ngomel-ngomel, gitu, ya. Pacarnya marah, gitu, ya. Nah, kenapa? Karena yang bermain di situ adalah obsesinya, keinginan memiliki, jadi posesif juga, termasuk juga, ini sudah pasti ada nafsu sahwatnya. Ya, ada nafsu sahwatnya. Sehingga di sini ladangnya maksiat, nih. Ya. Nah, itu kalau orang pacaran. Memang pacaran itu, ya, dekat dengan patah hati, dekat dengan kekecewaan, dan dekat juga dengan kemaksiatan dan dosa. Nah, sekarang kita lihat fase ta'aruf, ya. Anda tadi lihat pacaran itu waktunya panjang banget, teman-teman. Sekarang saya jelaskan ta'aruf dengan cara, dengan yang simpelnya, ya. Ta'aruf bermula dari mana? Dari tertarik, ya. Jadi kalau tertarik sama seseorang, entah Anda naksir, suka, ya. Atau mungkin dijodohin sama orang lain, Anda ajak tuh orang ta'aruf. Lalu Anda jalani proses ta'aruf. Ini ta'arufnya aja, ini tiga bulan. Ya, jadi cukup tiga bulan. Di sini ada pendamping, jadi nggak berdua aja. Nah, ada yang mendampingi, ada yang menemani. Selama waktunya tiga bulan. Dalam tiga bulan, ya, tadi ada yang nanya, gimana sih cara mengenali seseorang tanpa pacaran? Nah, ini, dalam tiga bulan ini, ada aktivitas-aktivitasnya yang dilakukan untuk mengenali seseorang. Nah, sehingga pada akhirnya, setelah tiga bulan, baru memutuskan apakah lanjut menikah atau tidak, ya. Nah, bedanya dengan pacaran apa? Kalau tadi pacaran dominannya perasaan, maka di sini dominannya akal, ya, logika. Gitu ya, jadi melihat seseorang itu dengan netra. Nah, agar hati netral, maka perlu pendamping. Ya, ngomongin hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Tidak ada saling goda, tidak ada saling modus, dan sebagainya. Termasuk juga waktunya terbatas. Tiga bulan. Ya, kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok di akhiri. Nah, secara konsep, ya, secara konsep, teman-teman, ini ta'aruf itu sangat-sangat kecil sekali potensi patah hatinya. Jadi, kalau ta'arufnya benar, harusnya nggak ada patah hati. Ya, jadi kalau ta'arufnya benar, harusnya nggak ada patah hatinya. Nah, tapi terkadang banyak orang yang menjalani ta'aruf, tapi mirip pacaran. Ya, nggak ada pendampingnya, hanya berdua. Gitu ya. Waktunya kadang juga nggak jelas, ya. Saya pernah ketemu orang ta'aruf dua tahun, nggak ada kejelasan. Ya, ada orang yang ta'aruf satu tahun lebih. Gitu ya. Ada yang ta'arufnya sampai tiga tahun. Nah, itu ta'aruf apaan, gitu kan. Ada yang cerita curhat ke kami, gitu ya. Ta'arufnya dari awal ta'aruf tukar CV, itu dari awal 2020. Ya, sebelum pandemi, sebelum COVID. Ya, pandemi lewat COVID selesai, gitu ya. Di awal 2023, dia cerita, itu belum kelar ta'arufnya. Belum ada kejelasan, gitu ya. Terus kita tanya, emang ngapain aja selama itu? Cuma tanya kabar, gitu ya. Tanya aktivitas, gitu ya. Ditanya nama cowok tentang nikahnya kapan, cowoknya bilang, yaudahlah kita jalanin dulu. Lah, mau jalaninnya sampai kapan, ya. Itu udah ganti presiden 2024, masih jalanin, gitu kan. Terus tanya lagi sama cowoknya, gimana nih proses kita, kita jalani saja. Jodoh ma'allah yang menentukan. Wah, jadi 2029, yaudah maju lagi presiden baru, ya. Masih aja itu jalanin. Itu kalau nggak jelas, matasan waktunya. Nah, hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya, membuat proses ta'aruf itu berujung patah hati. Ya, membuat proses ta'aruf itu berujung sakit hati. Ya, membuat proses ta'aruf itu berujung kekecewaan. Kenapa? Karena waktunya terlalu lama. Nah, tadi juga ada yang mengatakan, karena meyakini ta'aruf itu harus nikah. Nah, itu juga betul. Ya, jadi namanya ta'aruf itu, teman-teman, itu adalah proses mengenali seseorang. Nah, tujuan dari mengenalinya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan kecocokan atau ketidakcocokan. Ya, kalau cocok menikah, kalau tidak cocok diakhiri. Jadi, dari yang namanya ta'aruf, itu pasti dua kemungkinannya. Cocok menikah, nggak cocok diakhiri. Nah, kadang ada orang itu yang di awal ta'aruf, itu dia memiliki punya mindset, ya, bahwa yang namanya ta'aruf harus nikah, dong. Masa udah nazor nggak nikah? Masa udah ketemuan nggak nikah? Masa udah ketemu sama orang tua nggak nikah? Harus nikah. Kalau nggak nikah, saya patah hati. Kalau nggak nikah, saya trauma. Gitu ya, kan ada yang begitu juga. Ya, ta'arufnya nggak lanjut ke pelaminan, eh, orangnya trauma, patah hati. Ya, kalau patah hati doang, mah. Masih mending, ya. Tapi ada yang sampai trauma juga. Bahkan kita pernah menangani kasus, ya, orang yang trauma itu, ketika ada yang ngajak dia ta'aruf, dia nggak berani. Ya, bahkan ketika dengar kata ta'aruf aja, dia langsung menggigil. Ya, menggigil ketakutan, gitu ya. Nah, itu. Kenapa? Karena dari awal konsepnya salah. Ya, pemahamannya, mindsetnya tentang ta'aruf itu keliru. Termasuk juga dalam prosesnya juga salah juga. Ya, nggak ada pendamping. Ya, nggak jelas apa yang diomongin, gitu ya. Dan sebagainya. Ya, maka teman-teman semua perlu. Ya, untuk apa? Untuk menjalani proses ta'aruf dengan cara apa? Dengan cara yang benar tentunya. Ya, dengan cara yang tepat. Ya, agar apa? Agar ta'arufnya tidak berujung ke kecewaan. Ya, agar ta'arufnya tidak berujung patah hati. Ya, agar ta'aruf. Ya, agar ta'aruf.